Orang Indonesia, terkenal dengan ramah dan sopan di mata orang asing. Mereka juga mengenal orang Indonesia, memiliki keberagaman yang luar biasa, baik dalam hal suku, agama, budaya, atau bahasa. Menurut mereka, orang Indonesia mampu hidup berdampingan dengan orang yang berbeda dengan mereka, dan menghargai perbedaan tersebut sebagai kekayaan bangsa. Tetapi mengapa, tawuran masih saja terjadi, baik di kalangan pelajar maupun warga? Tawuran adalah fenomena sosial yang menunjukkan adanya konflik dan kekerasan antara kelompok-kelompok remaja atau masyarakat yang berbeda. Tawuran seringkali dipicu oleh perbedaan identitas, klaim wilayah, percintaan, atau masalah-masalah sepele lainnya. Tawuran dapat menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan harta benda, cedera, bahkan korban jiwa. Untuk memahami fenomena tawuran, kita perlu mempelajari konsep interaksi sosial dalam ilmu sosiologi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu atau kelompok yang saling mempengaruhi perilaku dan sikapnya. Interaksi sosial dapat bersifat asosiatif atau disosiatif, tergantung pada tujuan dan hasilnya. Interaksi sosial-asosiatif adalah interaksi yang bersifat positif, yang menciptakan kerjasama, solidaritas, dan integrasi sosial. Contoh interaksi asosiatif adalah kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sementara itu, interaksi sosial disosiatif adalah interaksi yang bersifat negatif, yang menciptakan persaingan, konflik, dan disintegrasi sosial. Contoh interaksi disosiatif adalah persaingan, kontravensi, konflik, dan perang. Dalam fenomena tawuran, interaksi sosial yang terjadi adalah interaksi disosiatif, yaitu konflik antara kelompok-kelompok yang bersaing. Konflik ini mencerminkan ketidakpuasan, ketegangan, dan permusuhan yang ada di antara mereka. Konflik ini, juga menunjukkan rendahnya tingkat interaksi sosial yang positif dan harmonis, di antara kelompok-kelompok tersebut. Lalu, apa yang menyebabkan orang Indonesia masih kurang berinteraksi sosial secara positif dan harmonis? Ada beberapa alasan mengapa orang Indonesia, masih kurang berinteraksi sosial secara positif dan harmonis, di antaranya adalah. Pertama, rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai sosial, seperti toleransi, empati, dan saling menghormati. Banyak masyarakat yang masih menghakimi, mengejek, atau memprovokasi orang lain yang berbeda dengan mereka, tanpa memahami latar belakang dan perasaannya. Hal ini dapat menimbulkan rasa permusuhan dan dendam, yang berujung pada tawuran. Hal ini terlihat ketika terjadi tawuran antara supporter sepak bola yang berbeda klub, yang seringkali terjadi karena perbedaan dukungan, prestasi, atau warna kostum. Kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, yang membuat mereka mudah frustrasi, stres, dan marah. Banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, pengangguran, atau kejahatan, yang membuat mereka merasa tidak memiliki harapan dan masa depan yang baik. Hal ini dapat membuat mereka mencari pelampiasan dengan melakukan tawuran. Alasan inilah yang menyebabkan terjadinya tawuran antara warga yang berbeda daerah, yang seringkali terjadi karena perbedaan status sosial, ekonomi, atau politik. Ketiga, rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial yang positif dan bermanfaat, seperti organisasi, komunitas, atau kegiatan sosial. Banyak masyarakat yang hanya menghabiskan waktu dengan kegiatan yang negatif atau tidak produktif, seperti nongkrong, main game, atau narkoba. Hal ini dapat membuat mereka merasa bosan, tidak memiliki tujuan, dan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk. Kejadian nyata akibat hal ini adalah tawuran antara pelajar yang berbeda sekolah, yang seringkali terjadi karena perbedaan prestasi, geng, atau atribut sekolah. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan interaksi sosial yang positif dan harmonis di antara masyarakat? Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, diantaranya adalah Pertama, meningkatkan pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang nilai-nilai sosial, seperti toleransi, empati, dan saling menghormati. Masyarakat perlu diajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di antara manusia, seperti agama, suku, budaya, atau pandangan politik. Masyarakat juga perlu diajarkan untuk bersikap toleran, empati, dan kooperatif terhadap orang lain yang berbeda dengan mereka, dan tidak mudah terprovokasi oleh hal-hal yang negatif. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, dengan memberikan kesempatan dan fasilitas yang merata, dan adil. Masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan yang layak, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasinya. Masyarakat juga perlu diberikan fasilitas yang memadai, seperti kesehatan, keamanan, dan lingkungan yang bersih dan nyaman, sehingga mereka dapat hidup dengan sehat dan bahagia. Terakhir, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, dalam kegiatan sosial yang positif dan bermanfaat, seperti organisasi, komunitas, atau kegiatan sosial. Masyarakat perlu diarahkan untuk mengisi waktu luangnya, dengan kegiatan yang positif dan produktif, seperti hobi, olahraga, seni, atau kegiatan sosial lainnya, yang dapat meningkatkan keterampilan, bakat, atau minatnya. Masyarakat juga perlu didorong untuk bergabung dengan organisasi, komunitas, atau kegiatan sosial, yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, sehingga mereka dapat berinteraksi dan berkontribusi, dengan orang-orang yang memiliki visi dan misi yang sama. Banyak dari kita yang menyadari, Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman dan potensi yang luar biasa, yang seharusnya menjadi modal, untuk membangun bangsa yang kuat dan bersatu. Namun keberagaman dan potensi tersebut, juga bisa menjadi sumber masalah jika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan interaksi sosial yang positif dan harmonis di antara masyarakat, dengan cara-cara yang tepat dan efektif. Dengan demikian, kita dapat menghentikan tawuran, yang merupakan tindakan kekerasan yang tidak bermoral dan tidak beradab. Tawuran hanya akan merugikan kita semua, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Mari, kita bersama-sama menjaga, dan membangun Indonesia yang kita cintai ini.